Biasa kini saatnya kita simak informasi giat presiden hari ini. Pagi ini Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja Kementerian Perdagangan. Reporter kami, Friendly Sagala dan Jurokamera Tommy Pribadi telah menyiapkan berbagai informasinya untuk Anda. Ya, Friendly setelah kemarin pulang dari kunjungan kelima negara, salah satunya terakhir adalah Afganistan. Apa giat presiden hari ini, agenda presiden hari ini? Ya, benar sekali Tejar, setelah Presiden Joko Widodo pulang dari kunjungan kelima negaranya di kawasan Asia Selatan dan juga Asia Tengah, maka hari ini Presiden kembali berkantor di Istana Negara Jakarta, di mana pagi tadi Presiden memulai aktivitasnya dengan membuka ratas Kementerian Perdagangan dengan tema akselerasi perdagangan di era ekonomi digital, di mana memang isu ini sangat penting, terlebih lagi karena teknologi dan juga perkembangan digital saat ini sudah semakin canggih. Untuk itu diharapkan agar dalam rapat kerja tersebut yang akan berlangsung mulai hari ini hingga tanggal 2 Februari 2018 ada hal-hal yang akan dihasilkan, terutama untuk menghasilkan dan juga membuat Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain dalam hal penggunaan teknologi dan juga perdagangan teknologi karena tentunya paradigma dan juga pendekatan yang digunakan dalam perdagangan online ini dan juga perdagangan digital ini berbeda dengan perdagangan konvensional ataupun offline. Dan mengenai hal ini Presiden Joko Widodo tadi mengatakan bahwa ia meminta agar ada regulasi khusus dan juga segera dirampungkan regulasi tersebut yang mengatur tentang perdagangan online dan juga perdagangan ataupun e-commerce yang ada di Indonesia. Dan Presiden juga meminta agar Kementerian memastikan bahwa tidak ada e-commerce yang ada di Indonesia ini yang membuka lapak dengan barang-barang yang berasal dari luar negeri. Presiden ingin agar nantinya e-commerce dan juga para pelaku e-commerce dan juga marketplace di Indonesia ini menghasilkan dan juga menjual barang-barang yang ada di berasal dari lokal hal ini untuk mendorong produk lokal muncul sehingga nanti ini sebagai bentuk bahwa Indonesia mengintervensi pasar dunia. Selain itu yang tidak kalah penting dalam acara tadi Tezar bahwa Menteri, meskipun tadi Menteri Perdagangan Enggar Tiastolo kita mengklaim bahwa sepanjang tahun 2017 ini Kementerian Perdagangan telah mencapai sejumlah pencapaian yang sangat baik, khususnya dalam menjaga kestabilan harga dan juga ketersediaan bahan pangan di angka inflasi 1,3%. Ini nyatanya Presiden juga masih melakukan memberikan kritik yang pedas kepada Kementerian dalam Perdagangan di mana Presiden mengatakan meskipun sudah surplus sebenarnya bahwa tapi ekspor yang ada di Indonesia ini jumlah ekspornya sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya seperti Singapura, Thailand dan juga Malaysia. Di mana seperti Thailand, ini negaranya sangat kecil ataupun jumlah penduduknya kecil namun dapat melakukan ekspor dengan total 231 miliar USD. Sementara Indonesia yang memiliki penduduk besar dan juga SDM besar hanya mampu melakukan ekspor sebanyak 145 miliar USD. Dan ini menurut Presiden merupakan suatu hal yang keliru apabila dibiarkan, ini ditekutkan maka eksistensi Indonesia akan tersaingi dalam hal ekonomi disaingi oleh negara-negara tetangga lain seperti Laos dan juga Kamboja. Dan berikut kami tampilkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Kalau kita lihat angka-angka, ekspor Indonesia sudah sangat kalah jauh tertinggal dengan negara-negara sekitar kita. Ini fakta. Dan angka-angka itu ada. Dengan Thailand, kalah kita. Dengan Malaysia, kalah kita. Dengan Vietnam, kalah kita. Kalau kita terus-teruskan seperti ini, bisa kita kalah dengan Kamboja atau Laos. Kalah kan semakin kalah. Coba lihat Thailand. Angka ekspor ini di 2016. 2017 saya kira nggak akan jauh juga. 2,31 miliar USD, ini Thailand, Malaysia 1,84, Vietnam 1,60, kita 1,45. Ini fakta. Negara sebesar ini kalah dengan Thailand yang penduduknya 68 juta, Malaysia 31 juta, penduduknya Vietnam 92 juta. Dengan resources, dengan SDM yang sangat besar, kita kalah. Ini ada yang keliru. Ini yang harus dirubah. Ini tanggung jawab saudara-saudara semuanya. Kalah dengan Thailand. Penduduknya hanya 68 juta. Bisa ekspor 2,31 miliar. Malaysia, penduduk 3,31 juta. Ekspor bisa 1,84 miliar. Vietnam juga sama. Tezar selain membuka rapat kerja perdagangan, tadi Presiden Joko Widodo juga menerima delegasi dari Menteri Pertahanan Korea Selatan. Terima kasih. Terima kasih.